Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya usahakan untuk menghatam satu per satu Ini kita khatam perasa dulu insya Allah Karena memang setiap playlist yang sudah saya buat Mestinya harus khatam Cuma kalau yang tebal-tebal itu ya Gak bisa guru-guru Ini kita khatamkan kitab yang tipis-tipis dulu insya Allah Semoga Allah memudahkan kita Adarsus Salisuna Adarsus Salasun Rumula pelajaran yang ke-30 Nah itu Kenapa pakai ini Salasun? Maksudnya Salisun kan? Simpail Yang lain ini simpail semua Ini kenapa jadi Salasun? Salasun 30 Adarsus Salasun Rumula pelajaran 30 Yang ke-30 itu Maqatalu Usman Terbunuhnya Usman Radiyallahu'an Satu Kana yaglibu ala Usmana Radiyallahu'anhu Al-hilmu Adalah Jadi karena seperti ini Ini karena sya'an Ada yang hal dan sya'an itu Yaglibu Kuat atas Usman Radiyallahu'anhu Oleh al-hilmu Oleh sifat penyabar Wahus tunniyah dan bagus niyah Jadi Khalifah Usman Pada dasarnya beliau itu sangat Penyabar Niat bagus Cuma karena kondisi politik Ketika itu banyak masalah nanti Dua Fattahama ba'adun nasi'ummalahu Biljawri wa dulmi Maka menuduh oleh sebahagian manusia Akan pegawai-pegawainya Usman Biljawri dengan aniaya Wa dulmi dan tulib Ini diantara lain yang tertuduh tadi Abdullah bin Abi Sarah Yang menjadi gubernur Mesir ketika itu Menuduh oleh sebahagian manusia Jadi sebahagian manusia Sebenarnya ini diantaranya Ada para sahabat juga Para sahabat juga Maka menuduh oleh sebahagian manusia Akan pegawai-pegawainya Khalifah Usman Dengan aniaya dan tulib Maka meminta oleh mereka Sebahagian manusia Darinya Khalifah Usman Akan menggantikan mereka Orang Mesir meminta Agar Abdullah bin Abi Sarah Itu diganti dengan Muhammad bin Abi Bakar Kalau menyujib tola bahu Maka tidak mengabulkan Ianya Khalifah Usman Akan permintaan mereka Jadi ini memang pendek banget disini Susah untuk dijelaskan Jadi awalnya banyak penduduk Mesir Itu datang ke Madinah Ke rumah Khalifah Demo lah kalau bahasa kita Rumah beliau dikepung Ini saya cerita dulu Sesuai dalam kitab Tarihul Islam Dikepung meminta Untuk beliau mengundurkan diri Atau minimal Memecat gubernur Mesir Dan diganti dengan Muhammad bin Abi Bakar Akhirnya beliau setuju Kalau kita baca sejarah setuju Kemudian penduduk Mesir pada Pulang semua pulang Cuma dalam perjalanan Dalam perjalanan mereka melihat Seseorang yang naik kuda agak pelan Mencurigakan Diperiksalah orang itu Ditemukan surat Dimana dalam surat itu Ada stempel dari Khalifah Usman Isi suratnya Memerintahkan kepada gubernur Mesir Untuk membunuh Muhammad bin Abi Bakar Jadi marahlah orang itu Akhirnya balik lagi Nanti baru mengepung rumah Khalifah Usman Mereka menuduh Khalifah Usman Membunuh Muhammad bin Abi Bakar Tapi beliau sebenarnya gak tahu Karena stempel kerajaan Stempel kekhalifahan ketika itu Dipegang oleh sekretaris beliau Yaitu Marwan bin Hakam Nah ini Marwan lah Yang bermasalah nanti Karena beliau Terlalu percaya kepada Semua pegawai-pegawainya Terutama kepada sekretarisnya Maka memprovokasi oleh mereka Sebahagian manusia ini Ahla Misra akan penduduk Mesir Dan akan penduduk Ufa Maka bangkitlah mereka Maka memberontaklah mereka Maka memberontaklah mereka Dengan fitnah Tawallah Yang memimpin akan Pengaturannya Fitnah oleh Abdullah Ibn Sabak Al-Yahudiyu Abdullah bin Sabak Al-Yahudiyu Abdullah Al-Ladzi Taduhara Yang pura-pura Pura-pura Mendahirkan Dengan keislamannya Jadi menurut dalam kita ini Penduduk Mesir Penduduk Ufa Dimotivasi Untuk berontak Maka Berontaklah mereka Dengan satu fitnah Yang memimpin akan Pengaturannya fitnah Oleh Abdullah Ibn Sabak Abdullah yang Yahudi Abdullah Al-Ladzi Taduhara Yang pura-pura Tahir ya dengan keislam Pura-pura masuk islam Tapi kalau kita baca Kitab yang lebih tahke lagi Ada yang bilang Abdullah Ibn Sabak ini Tokoh fiktif malah Jadi Berdasarkan dalil data Dalil dan data Yang akurat Gak bisa dipertanggungjawabkan Banyak ulama yang menolak Gak mungkin Dan gak jelas juga riwayatnya Katanya ya Saya gak tahu Seorang yang pura-pura Masuk islam ini Mampu ya Mempengaruhi Semua orang islam Atau banyak orang islam Ketika itu Untuk berontak Kepada Halifahnya Kalau kita baca Kita-kita yang tahke Lebih akurat Memang sebahagian manusia ini Memang kalangan Para sahabat sendiri Kayak Abdullah bin Abu Bakar Muhammad bin Abu Bakar Misalkan Ada juga Saya lupa namanya Ada Yang menusuk Khalifah Usman Ketika itu Lupa nanti kita lihat Nah tapi ya Kita ambil yang Dari sini dulu Maka datanglah Berjalanlah oleh Para pemberontak Min Mesra Dari kota Mesir Wal Kufata Dari kota Kufa Wal Basra Dan dari Basra Hilal Madinah Kemadinah Dan meminta oleh mereka Dari khalifah Khalifah Usman Akan memecat Pegawai-pegawainya Meminta oleh mereka itu Dari khalifah Akan memecat Pegawainya Atau akan Melepaskan dirinya Mengundurkan diri Faham Karena Maka enggan Dianya beliau Khalifah Usman Tidak mau Karena khalifah Tidak boleh sembarangan Dipecatkan Beliau sudah Dibaitan Maka mengepung Mengepung oleh mereka Akan Ya Khalifah Usman Suma Tasallaqa Ba'atuhum Kemudian memanjat Oleh sebahagian mereka Jidara dari Akan dinding rumahnya Itu proses Pengepungan itu Lama Hampir sebulan Katanya Dikasih makan Dikasih minum Ngeri juga ini Fitnah Sesudah Nabi meninggal Maka mengepung oleh mereka Akan Ya Khalifah Suma Tasallaqa Kemudian memanjatlah Oleh sebahagian mereka Akan dinding rumahnya Khalifah Waqataluhu Dan mereka Membunuh Akannya Khalifah Bahawa So'imon Yadlul Quran Dan Permuladiyahnya Beliau Itu yang puasa Yang membaca Ianya beliau Akannya Quran Beliau Waktu itu Lagi puasa Dan Membaca Quran Kalau disini Katalahu Membunuh Akannya Khalifah Usman Oleh Khumma Bakih Beliau Minta Dikugurkan Keluar Dari Bakih 8 Terbagi Terbagi Baginya Kaum Muslimin Dan Berpecahnya Mereka Yang kemudian Sesudah Beliau Meninggal Terjadilah Berbagai macam Perang Saudara Antara Kaum Muslimin Tapi Ini sangat singkat Beliau Menulisnya Asilatun Ini ada beberapa Pertanyaan Dengan apa Ada Ianya Hal Dan Itu Berbedalah Beliau Seorang Yang Halim Penyabar Penyabar Dan Sangat Baik Niatnya Dengan Apakah Telah Menuduh Oleh Sebahagian Manusia Akan Pegawai Pegawai Beliau Dengan Dalim Aniaya Apakah Apakah Itu yang Meminta Oleh mereka Sebagai manusia Darinya Beliau Mereka Meminta Agar Beliau Memecah Pegawainya Atau Beliau Sendiri Yang mundur Apakah Apakah Itu yang Dilakukan Oleh mereka Sesudah Menolak Permintaan Mereka Sesudah Menolak Permintaan Mereka Mereka Mengepung Rumah Beliau Siapakah Itu yang Memimpin Ia akan Pengaturan Fitnah Kalau dalam kitab Ini berarti Amrullah Bin Sabak Yang Konon Ceritanya Yahudi Yang Pura-pura Masuk Islam Ini Nanti 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 Boleh Harus Terus Belajar Mengkaji Sejarah Yang Paling Didukung Oleh Dalil Yang Paling Dikuatkan Oleh Para Ulama Tentunya Ulama Yang Tingkat Muhakkai Mada 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 Sebenarnya Panjang Kisah Mereka Mereka Mau Memukul Beliau Dengan Pedang Ada Istri Beliau Nailah Sehingga Terkenalah Tangan Nailah Apa Namanya Tangan Istri Beliau Kutus Nailah Khulah Satu Sirati Usman Radiyallahu Anhu Wakhila Fatih Ini Adalah Hadihi Khulah Satu Ini Adalah Kesimpulan Atau Ringkasan Dari Sirahnya Khalifah Usman Radiyallahu Anhu Wakhila Fatih Dan Kekhalifah Beliau Ini Adalah Kesimpulan Sejarah Khalifah Usman Radiyallahu Anhu Dan Kekhalifahan Beliau Dianya Khalifah Usman Usman Ibn Afan Usman Ibn Afan Siapa Afan Ini Ibni Kita Baca Dianya Beliau Itu Usman Ibn Afana Ibn Abil As Putra Dari Abil As Dilahirkan Akan Beliau Dilahirkan Khalifah Usman Sesudah Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Sallam Bina 5 Sanawatin Dengan Seumpama 5 tahun 5 tahun Kira-kira Sesudah Lahir Nabi Beliau lahir Wasyabba Alal Akhlaki Karimah Dan Tumbuh Beliau Di Atas Akhlak Yang Mulia Dan Hadir Beliau Menghadiri Beliau Akan Semua Perperangan 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 Bersama Nabi Kalau Gazawat Kecuali Perang Badaar Karena Ketika Itu Menurut Pelajaran Belakang Beliau Sedang Mengurusi Istri Beliau Yang Sakit Dan Menginfak Yang Beliau Akan Hartanya Di Dalam Perang Tabuk Dalam Perang Tabuk Panjang Kisahnya Dalam Peristiwa Pulang Perang Tabuk Ini Ada 12 Orang Munafik Yang Pengen Membunuh Nabi Dia Menunggu Nabi Di Atas Bukit Akabah Mau Menakut Nakutkan Unta Nabi Agar Terjatuh Kedalam Jurang Sehingga Nabi Bersabda Dalam Sahabatku Diantara Sahabatku Ada Orang Orang Yang Dekat Denganku Ada 12 Orang Munafik Mereka Tidak Akan Masuk Syurga Mereka Tidak Akan Masuk Syurga Hatta Sehingga Masuk Unta Kedalam Rubang Jarum Hatta Taduk Hulal Jamal Fisam Mil Khiyat Sehingga Masuk Unta Kelobang Jarum Ada 15 Orang Sebenarnya Menurut Riwayat Abu Musa Al-Ash'ari Ada 15 Orang 13 Orang Yang Dikutuk Wajib Neraka Yang Tiga Orang Lagi Dimaafkan Karena Mereka Tidak 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 Diajak Untuk Naik Bukit Akobah Ini Nanti Ada Cerita Khusus Di Perang Tabuk Men Meng 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 Harta 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 Dalam Perang Abu Dan Ada Khalifah Osman Penulis Wahyu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Salam Dan Menikahi Beliau Bibintai Rasulullah Dengan Dua puteri Rasulullah Siapa Dua puteri Rasul Ruqayyata Wa Ummi Kulsum Yaitu Ruqayyah Dan Ummi Kulsum Karena Ini Sumya Dan Nuraini Karena Ini Dinamakan Akadiyah Khalifah Osman Akad Dan Nurain Orang Yang Memiliki Dua Nur Ini Mubaya Aduh Ba'da Dafnil Khalifah Sesudah Ba'da Dafnil Khalifah Sesudah Penguburan Khalifah Khalifah Yang mana Umar Khalifah Umar Badal Kepada Khalifati Karena Umar Karena Gair Munsari Ba'da Dafnil Khalifati Sesudah Penguburan Khalifah Khalifah Yaitu Umar Berkumpullah Oleh Nam Orang Yang Telah Berjanji Kepada Mereka Oleh Umar Berkumpul Untuk 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 Pemilihan Khalifah Ini Persis Pengulangan Pelajaran Sebelumnya Dan Sepakatlah Mereka Yang Enam Orang Untuk Mempai'ah Usman Radiyallahu Anhu Maka Mempai'ah Akannya Khalifah Usman Anasuh Oleh Manusia Semua Ikut Mempai'ah Beliau Dan Sungguh Telah Menetapkan Beliau Akan Semua Pegawai Khalifah Umar Jadi Awal Beliau Jadi Khalifah Semua Pegawai Gubernur Gubernur Umar Ini Dan Mengakui Beliau Akan Semua Pegawai Umar Jadi Semua Gubernur Yang Diangkat Halifah Umar Sebelumnya Beliau Akui Kemudian Kemudian Mengganti Beliau Akan Sebahagian Mereka Sebahagian Mereka Halifah Sebahagian Mereka Pegawai Halifah Umar Dengan Salah Mereka Ini Jadi Timur Masalah Juga Karena Beliau Terlalu Cepat Mengganti Gubernur Gubernur Dan Mulailah Oleh Sebahagian Negeri Tangkudu Membatalkan Ia Akan Perjanjian Seperti Kisah Di Awal Daerah Daerah Wilayah Wilayah Yang Tadinya Udah Tunduk Kepada Kekhalifahan Islam Sekarang Mulai Mau Mengundurkan Diri Gak Gak Mau Dibawah Kepeminan Islam Sehingga Harus Diperangi Mulailah Oleh Sebahagian Negeri Tangkudu Membatalkan Ia Akan Janji Maka Mengirim oleh Khalifah Usman Kepadanya Kepadanya Buldan Al-Juyusya Akan Pasukan Pasukan Maka Menundukkan Ianya Beliau Akannya Buldan Sehingga Negeri Itu Dunduk Kembali Fuduh Penaklukannya Khalifah Usman Jama' Usman Radiyallahu Asyam Telah Mengumpulkan Oleh Usman Radiyallahu Akan Syam Semua Wilayah Syam Beliau Serahkan Kepada Muawiyah Bin Abi Sofiyah Maka Melaksanakan Ianya Muawiyah Dengan Berbagai Macam Keperangan Baran Wabahra Nisbah Darat Dan Laut Hingga Sampai Ianya Hingga Sampai Ianya Muawiyah Umar Umuriyah Ke Daerah Umuriyah Dan Ke Taflis Dan Menaklukkan Oleh Abdullah Siapa Abdullah Ibnu Sa'ad Anak Sa'ad Sawahila Ifriqiyah Akan Pulau-pulau Di Afriqiyah Afrika Menaklukkan Oleh Abdullah Ibnu Sa'ad Akan Sawahil Akan Pinggiran-pinggiran Atau Pulau-pulau Di Afrika Kulluha Seluruhnya Pulau Kenapa Kullu Menaklukkan Oleh Abdullah Ibnu Sa'ad Sawahila Daerah Daerah-daerah Afrika Kulluha Seluruhnya Daerah Sawahil Maka Mengangkat Ianya Khalifah Usman Akannya Abdullah Ibnu Sa'ad Misra Maka Mengangkat Ianya Beliau Akannya Abdullah Akan Ke Mesir Maksudnya Menjadikan Waliyah Maka Menjadikan Waliyah Khalifah Usman Akannya Abdillah Ibni Sa'ad Di Mesir Dan Memecat Ianya Khalifah Usman Akan Umar Bin As Umar Bin As Ini Gubernur Pada Masa Khalifah Umar Dan Menyiapkan Oleh Raja Rum Akan Armada Armada Laut Maka Berangkatlah Ke Rum Itu Oleh Abdullah Oleh Abdullah Ibnu Sa'ad Ini Banyak Salah Barisnya Dan Mempersiapkan Oleh Raja Rum Akan Armada Armada Maka Berjalan Kepadanya Rum Oleh Abdullah Siapa Abdullah Ibnu Kita Daerah Syambi Ustulihi Dengan Armadanya Juga Van Hazamat Marakibur Rum Maka Kalahlah Oleh Perahu Perahu Rum Maka Kalahlah Oleh Pasukan Pasukan Rum Yang Naik Perahu Perang Laut Maka Kalahlah Oleh Marakibur Rum Oleh Kapal Kapal Rum Dan Menguasai Oleh Kau Muslimin Di Atasnya Kapal Kapal Rum Sempurnalah Oleh Penaklukan Versia Sanada Pada Tahun 31 Dari Hijriah Terbunuhnya Khalifah Usman Menuduh Oleh Sebahagian Manusia Menuduh Oleh Sebahagian Manusia Akan Pegawai Usman Dengan Berbatalim Dan Meminta Oleh Mereka Sebahagian Manusia Darinya Khalifah Usman Akan Menggantikan Mereka Maka Tidak Mengabulkan Ianya Beliau Akan Permintaan Mereka Sebahagian Manusia Maka Berontak Mereka Di Atasnya Khalifah Usman Berjalan Mereka Dari Mesir Dari Kufah Hilal Madinah Ke Madinah Banyak Berangkat Dari Mesir Dari Kufah Ke Madinah Maka Mengepung Oleh Mereka Akana Khalifah Kemudian Memanjat Oleh Sebahagian Mereka Jidara Dari Dinding Rumahnya Khalifah Usman Dan Mereka Membunuhkannya Khalifah Usman Padahal Bermula Beliau Itu Yang Puasa Yang Sedang Membaca Quran Kemudian Mereka Merampas Akan Rumahnya Khalifah Usman Sayyidina Ali Kemudian Terjadilah Perang Saudara Yang Sangat Lama Sekali Berlarut Bahkan Sampai Sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh